Dan inilah suasana nonton bareng di rumah Witan Sulaiman, luapan kegembiraan sangat terasa kamis dini hari tadi saat Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Tangis haru keluarga Witan ini tidak terbendung saat drama adu penalti yang akhirnya memastikan tim Nas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Ayah Witan memuji permainan tim Nas termasuk sang anak yang berkali-kali mendapat serangan tim Korea Selatan. Terima kasih telah menonton, bangga semua melihat Indonesia, mandi ke babak selanjutnya. Kita lihat apa, Witan beberapa kali mendapat tekel yang sangat keras itu menurut sebagai ayahnya seperti emang? Ya begitulah, pemain bola harus berani di tekel dan harus berani apapun. Hidam Indonesia! Kemenangan tim Nas Indonesia atas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 menjadi kebanggaan luar biasa bagi keluarga punggawa tim Nas Indonesia Pratama Arhan. Tak henti-hentinya keluarga memanjatkan syukur atas kemenangan Indonesia. Ibu Nda Arhan sejak awal sudah memprediksi tim Nas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Meski sempat membuat senam jantung, namun Ibu Arhan akhirnya lega. Terlebih putranya menjadi salah satu penentu kemenangan tim Nas Indonesia di adu penalti terakhir. Tadi malam pun feeling Ibu menang, walaupun sangat-sangat susah dan sangat-sangat senam jantung ya mas. Nah banyak orang tua, terus lihat anaknya berjuang sampai beberapa menit lamanya, terus akhirnya Alhamdulillah sampai drama final juga dan akhirnya menang lolos semi-final.